Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel KJ Semar Salam sejahtera bagi pancengan semua dimanapun berada Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan ya Maha Esa Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang jiri fisik weton urat emas calon konglomerat di masa depan Menurut kitab rimbon Jawa, selain sifat dan nasib kerezekiannya Keberuntungan suatu weton dapat dilihat atau dititani dari jiri-jiri fisik tubuhnya, terutama pada bagian wajah Dijelaskan pula dalam ilmu titan Jawa Weton urat emas dapat membawa kejayaan dalam hidupnya kelak Weton urat emas adalah weton yang secara fisik membawa tanda-tanda keberuntungan dan kekayaan dari alam semesta Weton urat emas ini mempunyai wajah pembawa keberuntungan yang dapat membuat pemiliknya menjadi orang kaya raya Dan mencapai puncak kejayaan di masa depan Berikut ini adalah ciri wajah weton urat emas pembawa keberuntungan Memiliki wajah yang seimbang atau simetris Weton urat emas ini memiliki keseimbangan antara wajah sebelah kiri dengan wajah sebelah kanan jika dilihat dari depan Wajahnya memiliki porsi dan letak yang seimbang Wajah yang seimbang atau simetris pada weton urat emas ini Menandakan adanya keseimbangan energi dari pemiliknya Energi ataupun cakra yang ada di dalam tubuhnya Mengalir dengan seimbang Selain dapat memberikan kesehatan tubuh yang baik Hal itu juga akan memancarkan suatu aura positif yang dapat menjadi magnet rejeki Ciri weton urat emas selanjutnya adalah Pada bagian atas kepala atau wubun-wubun Ada tulang kecil yang menonjol Jika diraba pada bagian atas kepala Akan terasa seperti sedikit benjolan yang keras Ciri tersebut menjadi tanda bahwa mereka mempunyai keberuntungan yang besar Dan memiliki jiwa kepemimpinan yang alami Tulang yang menonjol tersebut adalah perlambangan dari energi positif Yang berada di puncak Sehingga dipercaya ciri ini akan membawa orang tersebut dapat menduduki jabatan yang tinggi Selain itu, tanda ini juga menjajit ciri Bahwa orang tersebut memiliki tingkat kecerdasan dan kreativitas yang tinggi Ciri weton urat emas selanjutnya yaitu Memiliki tonjolan tulang pada bagian belakang kepala Tonjolan ini menandakan adanya energi positif yang terkumpul di belakang kepala Dengan adanya energi positif tersebut Bisa menjadi daya tarik bagi alam semesta Dan menjadi magnet rejeki Hal ini dapat membawa kekayaan yang melimpah bagi para weton yang memilikinya Namun jika pada bagian belakang kepala datar Maka dipercaya weton tersebut memiliki ingatan dan mental yang lemah Ciri weton urat emas selanjutnya adalah Memiliki dahi yang halus dan menonjol lebar Dahi merupakan simbol dari gunung kemakmuran pada wajah Dahi yang seperti itu dapat menandakan bahwa kekayaan yang akan didapatnya Sangatlah luas Memiliki keberuntungan yang besar Dan dihormati oleh komunitasnya Namun cak cukup itu saja Dahi tersebut juga harus bersih dan terhindar dari noda Ciri selanjutnya yaitu memiliki kedua alis yang tebal atau lebat Menurut ilmu titen berimbun jawa Semakin tebal alis yang ada pada wajah seseorang Maka energi positifnya juga akan terlihat semakin besar Sehingga dapat menjadi magnet rejeki Seseorang yang memiliki alis tebal merupakan tipe bekerja keras Memiliki kepercayaan diri yang tinggi Dan termasuk individu yang aktif Maka tak heran jika mereka cenderung dapat bekerja di bawah tekanan Atau giat bekerja Sehingga membawa pengaruh positif bagi peruntungan rezekinya Ciri weton urat emas selanjutnya adalah memiliki hidung besar di wajahnya Menurut ilmu titen leluhur jawa Rata-rata weton yang memiliki hidung besar di wajahnya Merupakan ciri pembawa kekayaan Dan membawa rezeki yang melipah Semakin besar hidung yang ada di wajah Maka energi positif yang akan mengikutinya juga akan semakin bagus Hidung besar yang dimaksud pun tidak tertuju pada bentuknya yang mancung saja Tetapi bisa juga dengan bentuknya yang pesek tapi cenderung megar Ciri selanjutnya yaitu memiliki dagu yang kuat dan menggunung Menurut primbon jawa Dagu yang menggunung atau kuat dan cenderung tebal Dengan lekukan atau belahan Bisa membawa aura kewibawaan dan karisma yang kuat Sehingga dapat meningkatkan atau menarik energi rezeki Dagu pada wajah juga dianggap sebagai simbol gunung kemakmuran Semakin kuat atau tinggi dagu yang dimiliki Semakin besar pula potensinya untuk memperoleh kekayaan dan kemakmuran Ciri weton urat emas selanjutnya yaitu memiliki pipi yang tembem dan merona Bagi sebagian orang terutama wanita Memiliki pipi tembem dianggap sebagai suatu kekurangan Mereka kerap sekali kurang percaya diri dengan kondisi tersebut Namun menurut primbon jawa Justru mengatakan yang sebaliknya Kondisi pipi yang tebem dan merona menjadi simbol kemudahan Dalam mencapai kemakmuran Merah merona menjadi perlambangan energi hidup yang sangat bagus Untuk mendatangkan kekayaan dan kemakmuran Ciri selanjutnya yaitu memiliki pipir mutiara Pipir seperti ini adalah pipir yang pada bagian ujung bawah pipir Atasnya memiliki bulatan menonjol seperti mutiara Pipir jenis ini sangat langka dan jarang dimiliki Menurut primbon jawa Pipir mutiara menunjukkan bahwa orang tersebut adalah keturunan bangsawan Pipir mutiara ini juga harus diimbangi dengan kondisi pipir yang terlihat merona Tidak tebal, juga tidak tipis, dan tidak pecah-pecah Ada satu lagi bentuk pipir yang juga membawa keberuntungan Pipir ini seperti bunga lotus Cirinya yaitu ketika dilihat dari samping Pipir tersebut mengembang dan terlihat seperti selalu tersenyum Ciri selanjutnya pada bagian mata Mata yang cernih juga menandakan memiliki kesehatan dan kemakmuran yang baik Karena hidupnya selalu cernih dan tidak dikelilingi oleh masalah-masalah yang berat Berbeda halnya dengan mata yang terlihat murung Dan tampak mengantuk akibat kantung mata atau lingkaran mata yang hitam Dimana hal tersebut menandakan kurangnya vitalitas Dan banyak energi yang terkuras Ciri weton urat emas selanjutnya Yaitu memiliki telinga besar panjang dan berdaging Serta ada mutiara di ujungnya Menurut ilmu titan berimbun Jawa Ciri telinga tersebut menggambarkan seseorang yang percaya diri Penuh perhitungan, bertanggung jawab, bermartabat, dan selalu mencapai sesuatu yang hebat Ciri weton urat emas yang terakhir adalah memiliki aura memancar di wajahnya Dalam perimbun Jawa disebutkan bahwa Seseorang yang memiliki aura wajah yang terang dan bersinar Memiliki energi tersendiri yang dapat menari dan mengikat rezeki mereka Dengan aura wajah seperti itu Mereka akan mudah dalam memperoleh jabatan ataupun pekerjaan yang baik Bahkan aura wajahnya yang terang dan bersinar Dapat memberikan energi positif kepada sekililingnya Namun bisa saja hal yang telah kami ulas tersebut Dapat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya Semua kembali pada kepercayaan masing-masing Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha semaksimal mungkin Untuk mendapatkan kesuksesan serta keberkahan di dunia dan akhirat Karena sejatinya masalah jodoh, rezeki, dan maut Sudah diatur oleh Tuhan yang maha kuasa Demikian sedikit ulasan mengenai ciri weton urat emas Menurut kitab rimbon Jawa yang kami rangkum dari berbagai sumber Mudah-mudahan dapat sedikit menambah wawasan kita semua Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat Sampai jumpa di video kami yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh